Selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam Renungan Harian Edis Yari Kamis tanggal 9 Juli 2020 Mengawali hari yang baru ini, marilah kita mendengarkan dan merenungkan Sabda Tuhan Marilah, sebelum kita mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, kita berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus, Amin Halo Bapak, sumber cahaya abadi, Engkau selalu memiliki hara Serta memperhatikan siapapun di dunia ini Engkau menyampaikan Sabda sebagai cahaya di jalan Kami mohon semoga mata kami tetap terbuka terhadap Putramu, cahaya kehidupan kami Bersabdalah Ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan Semoga Sabda-Mu yang kami dengar dan kami merenungkan bersama Untuk mengawali hari yang baru ini, sungguh menjiwai seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini Terpujilah Engkau Bapak Putra dan Ruh Kudus, kini dan sepanjang segala masa, Amin Para Saudara dan Saudari yang Tuhan cintai Sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan bersama Diambil dari Injil hari ini Yaitu Injil Matius, fasal 10, ayat 7 sampai 15 Tuhan sertamu, inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius Pada waktu itu, Yesus bersabda kepada kedua belas muridnya Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat Sembukkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan Kalian telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berilah pula dengan cuma-cuma Janganlah kalian membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu Janganlah kalian membawa bekal dalam perjalanan Janganlah kalian membawa baju dua helai, kasut atau tongkat Sebab seorang pekerja patut mendapat depannya Apabila kalian masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak Dan tinggallah padanya sampai kalian berangkat Apabila kalian masuk rumah orang, berilah salam kita kepada mereka Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun kepadanya Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu Dan apabila seorang tidak menerima kalian dan tidak mendengarkan perkataanmu Keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah dibunya dari kakimu Aku berkata kepadamu, sungguh pada hari penghakiman Tanah Sodom dan Gomorrah akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu Demikianlah Injil Tuhan Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai Menjadi pengikut atau murcis berarti dipanggil untuk diutus Untuk diutus untuk apa? Yaitu untuk mewartakan Injil Kerajaan Alam Kualitas dalam menjalankan perutusan ditentukan oleh seberapa besar kesungguhan untuk belajar dan mendengarkan pengajaran dari Yesus Hal itu ditentukan pula oleh seberapa dalam kedekatan kita dengannya Tugas pemberitaan paling pertama adalah Memberitakan kerajaan Allah sungguh dekat Tugas perutusan ini justru menyiratkan pesan Bahwa kehadiran para rasul di tempat perutusan harus menjadi kabar gembira kerajaan surga Kehadiran para murid atau orang-orang percaya kepada Yesus Harus menunjukkan bahwa warta kerajaan Allah itu bukanlah sesuatu yang melayang-layang Tetapi sesuatu yang sungguh nyata Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai Tugas perutusan ini tentu bukan hanya milik para biaran berawati Imam atau uskub Atau dengan kata lain kaum berjubah Tugas ini merupakan perutusan semua pengikut Yesus Intinya Kehadiran kita semestinya Menjadi tanda nyata Hadirnya kerjaan surga Memberi harapan bagi yang kehilangan harapan Memberi penyembuhan bagi yang mengharapkan kesehatan Menghadirkan budaya kehidupan Di tengah masyarakat yang mulai terbiasa dengan budaya kematian Dalam menjalankan tugas perutusan itu Yes meminta agar kita tidak menggantungkan jaminan hidup Pada harta benda atau kekayaan Malingkan pada aksi nyata perutusan itu Sebab ada benarnya Bahwa saat kita bekerja untuk Allah Allah akan memberi kita makanan dan minuman yang layak Untuk tugas perutusannya Karena kata Yes sendiri Seorang pekerja patut mendapat depannya Karena itu Tugas perutusan menjadi sulit bagi orang Yang khawatir akan keberlangsungan hidupnya Para saudara dan saudari Yang Tuhan cintai Kalau Yesus melarang kita untuk membawa bekal Di dalam perjalanan Maka itu bukan soal dilarang Tidak boleh membawa bekal Tetapi Yesus hanya mau meninggalkan kepada kita Bahwa janganlah hal-hal nyauh itu Menjadi halangan Untuk kita terbatas Di dalam mewartakan injil Hendaklah warta karyan Allah Pembuatan injil itu menjadi yang utama Yang kita tidak tergantung Pada hal-hal yang duniawi itu Mengandalkan segala kekuatan dari Allah Adalah tujuan utama Atau sandaran utama kita Di dalam mewartakan injil itu Para saudara dan saudari Yang Tuhan cintai Kita yang hidup di zaman sekarang ini Adalah murid-murid Yesus Apapun pekerjaan kita Apapun tugas dan panggilan kita Kita semua dipanggil oleh Allah Oleh Yesus Untuk menjadi pewarta-pewarta injil Kerajaan Allah Dalam kehidupan kita Yang konkret Kita harus sungguh menghadirkan Kerajaan Allah Cinta kasih yang nyata Dalam kehidupan kita Supaya Ajaran kasih Yang diajarakan oleh Tuhan Kepada kita Bukan sesuatu yang melayang-layang Di atas saudara Tetapi sesuatu yang konkret Yang nyata Dalam kehidupan Yang menjiwa setiap orang Yang mengaku dan percaya Sebagai murid Yesus Para saudara dan saudari Yang Tuhan cintai Semoga perlindungan saya ini Semoga menghadap kita Untuk menjadi rasul-rasul Kristian tangguh di zaman sekarang Dan semoga Apapun tugas panggilan kita Sebagai keluarga-keluarga katolik Penggerak peringkat kompas Penggerak kelompok kategorial Sebagai kaum berjubah Sebagai peseproki Sebagai petani, nelayang Pegawai, guru Apapun tugas Tampanggilan kita Semoga kita Lewat tugas Tampanggilan kita Masing-masing itu Kita semakin menghadirkan Yang namanya Warta Kerajaan Allah Yang sudah dekat Dalam seluruh kehidupan kita Maka mari kita terus berkarya Memwartakan Kerajaan Allah Kerajaan cinta kasih Kepada siapapun Yang kita jumpai Dalam kehidupan kita Mudah-mudahan Dunia ini semakin diwarnai Oleh semangat kasih dari Allah Sehingga kita semakin hidup Rukun dan damai Sebagai saudara-saudari Dimana kita hidup Semoga demikian Selamat pagi Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton